Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada setiap kita selama seminggu ini Tuhan menyertai kita dan pada saat ini kita bisa kembali datang kepada Tuhan untuk berdoa dan untuk mendengar firman Saat ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Tuhan Bapak di surga kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami Tuhan tolong kami untuk kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan Sehingga kami semakin memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami Dan kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari Kami serahkan waktu perenungan firman Tuhan ini kepadamu di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan Dari Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 48 Demikian firman Tuhan Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjama jumbai jubahnya Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya Lalu kata Yesus, siapa yang menjama aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, guru Orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjama aku Sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan Ia datang dengan gemetal Tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak Apa sebabnya ia menjamah dia Dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh Maka katanya kepada perempuan itu Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau Pergilah dengan selamat Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan 988 988 adalah nomor telpon untuk layanan di Amerika Nomor telpon ini adalah nomor layanan Khusus untuk orang-orang Amerika Yang ingin atau punya rencana Atau punya pemikiran Untuk mereka bunuh diri Dan juga untuk mereka-mereka yang mengalami Masalah kesehatan mental Nah Bapak Ibu Saudara Di dalam tahun 2021 sampai tahun 2022 Ada banyak orang yang menelpon ke nomor ini Bahkan tingkatannya lebih banyak Daripada tahun-tahun sebelumnya Dari November tahun 2021 sampai November Tahun 2022 terhitung Ada 1.227 persen peningkatan Orang-orang Amerika menghubungi nomor 988 Itu artinya Bapak Ibu Saudara Bahwa dari tahun 2021 sampai tahun 2022 Ada banyak orang di Amerika Yang mengalami masalah mental dalam hidupnya Dan bahkan mereka punya rencana untuk bunuh diri Sehingga mereka menghubungi nomor 988 tersebut Bapak Ibu Saudara ini adalah nomor di Amerika Dan ini adalah data di Amerika Nah bagaimana dengan data di Indonesia Bagaimana dengan setiap kita Bapak Ibu Saudara Saya percaya setiap kita yang hidup di dalam dunia ini Tidak terlepas dari masalah Nah mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini Sedang mengalami kesulitan Mengalami penderitaan yang mungkin Tidak kunjung berakhir Ada juga mungkin di antara Bapak Ibu Saudara Yang saat ini berada dalam satu kondisi Dalam situasi yang begitu gelap Begitu kelam Dan ini tidak pernah berakhir Dan tidak tahu bagaimana ke depannya Lalu ada juga mungkin Bapak Ibu Saudara Yang berharap sembuh Dari sakit Namun sampai saat ini Bapak Ibu Saudara Belum sembuh-sembuh juga Dan masih banyak masalah-masalah yang lainnya Nah Bapak Ibu Saudara Dengan masalah-masalah yang ada seperti ini Mungkin kita pernah mengalami putus asa Mungkin kita pernah mengalami kondisi ingin menyerah Lalu di tengah penderitaan kita seperti ini Apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita Pada pagi hari ini Saudara Tuhan ingin kita tidak menyerah Oleh karena itu banyak di dalam ayat-ayat Alkitab Tuhan ingin kita tidak menyerah Tuhan ingin kita teguh Kuat di dalam Tuhan Tuhan ingin kita tidak menyerah dalam kehidupan kita Karena ketika kita menyerah Maka kita tidak mempunyai pengharapan Dan Tuhan ingin kita hidup di dalam pengharapan Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara Bagaimana caranya Agar kita tidak menyerah di dalam kehidupan kita Jawabannya adalah Kita harus percaya kepada Tuhan Saudara percaya kepada Tuhan inilah Yang ada di dalam diri perempuan Yang 12 tahun mengalami pendarahan Di dalam ayat-ayat Alkitab yang kita baca tadi Dia sudah 12 tahun mengalami pendarahan Tetapi dia masih punya semangat hidup Kenapa Bapak Ibu Saudara Kita perlu bertanya-tanya kenapa Ternyata karena dia believe in God Dia percaya kepada Tuhan Dan mungkin Bapak Ibu Saudara pada saat itu Dari pandangan banyak orang Tentu saja wanita yang 12 tahun pendarahan ini Adalah sebuah kondisi yang tanpa pengharapan Kenapa? Yang pertama Alkitab mengatakan bahwa Perempuan ini sudah datang ke dokter-dokter Ke tabib-tabib tapi gak pernah sembuh Itu artinya bukan hanya satu dokter saja dikunjungi Tapi dokter-dokter yang lain Dikunjungi dan tidak sembuh-sembuh Bapak Ibu Saudara Itu artinya gak ada harapan Sudah 12 tahun ke dokter-dokter Gak ada sembuh-sembuhnya Gak ada harapan Bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara Ini terjadi selama 12 tahun Bukan setahun Tapi 12 tahun sehingga ini sudah menjadi Satu kondisi yang biasa bagi perempuan itu Dan mungkin perempuan itu juga merasa bahwa Udah gak ada harapan Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara Tetapi juga ada satu kondisi Dimana masalah sosial terjadi Kepada perempuan ini Dimana perempuan ini mengalami pendarahan Dan itu artinya Dalam pandangan orang-orang Yahudi Perempuan ini mengalami yang namanya Najis menurut pandangan orang Yahudi Sehingga dia dikucilkan Dia diasingkan Dari orang-orang Yahudi pada masa itu Dan ini satu kondisi yang biasa Dan dia merasa bahwa ini udah gak ada jalan keluahnya Nah Bapak Ibu Saudara Disini kita melihat Bahwa perempuan ini menurut pandangan dunia Menurut pandangan manusia pada umumnya Kondisi wanita ini seharusnya adalah kondisi Yang tanpa pengharapan Tetapi Tetapi Bapak Ibu Saudara Perempuan ini ternyata terus hidup Dia bersemangat dalam menjalani hidupnya Dia terus menjalani hidupnya hari demi hari Dengan penuh semangat Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia punya pengharapan di dalam Tuhan Dia percaya kepada Tuhan Kepercayaannya kepada Tuhan lah yang membuat dia Bisa tidak menyerah di dalam hidupnya Nah mungkin kita bertanya Kepercayaan seperti apa Yang ada dalam diri perempuan tersebut Sehingga perempuan itu bisa tidak menyerah Padahal pada umumnya Jikalau seseorang mengalami kondisi demikian Orang pasti akan menyerah Akan putus semangat Akan putus asa Tetapi dia tidak Nah ini menjadi pertanyaan bagi setiap kita Lalu bagaimana kita menjawabnya Bapak Ibu Saudara? Jawabannya adalah Mari kita melihat di dalam teologi reform Dalam teologi reform Kita percaya bahwa di dalam iman Ada tiga aspek Bapak Ibu Saudara Yaitu aspek notisia Pengetahuan Mengetahui tentang Tuhan Mengetahui apa yang dipercaya Kemudian aspek asensus Yaitu punya perasaan yang berubah Dalam kepercayaan Lalu yang terakhir adalah aspek fidusia Yaitu menyerahkan diri Kepada Tuhan Perempuan yang pendarahan 12 tahun ini Dia sudah sampai ke dalam tahap fidusia Menyerahkan diri Dan menyerahkan diri itu tidak gampang loh Bapak Ibu Saudara Saya analogikan seperti seorang anak kecil Dimana anak kecil ketika pergi ke sebuah restoran Bersama dengan orang tuanya Anak kecil itu percaya penuh Bahwa orang tuanya akan membayar dia Di dalam restoran itu Tidak mungkin seorang anak kecil berpikir Atau meragukan orang tuanya Tidak Bapak Ibu Saudara Anak kecil ketika dituntun bersama dengan orang tuanya Ke restoran yang dia pikir Hanyalah makanan ini enak Minuman ini enak Dan orang tua pasti akan bayarin Itu adalah anak kecil Kepercayaannya Berbeda dengan kita orang dewasa Ketika kita diajak sama teman Bahkan mungkin diajak sama saya Begitu ya Pasti Bapak Ibu Saudara berpikir Ini Cuan Tau Teo bisa bayang gak nih Di restoran itu Atau teman saya bisa bayang gak nih Di restoran itu Nah disini kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa Iman kita harus seperti iman anak kecil Dimana anak kecil menyerahkan dirinya Kepada orang tua Dan begitulah kita Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan Itulah kepercayaan Atau iman yang tinggi Iman yang tingkatnya itu tinggi Bapak Ibu Saudara Dan inilah yang terdapat Di dalam perempuan Yang 12 tahun pendarahan Oleh karena itu Kalau kita baca di dalam Alkitab Perempuan tersebut Datang ke dalam kerumunan Dan ini gak biasa terjadi Bapak Ibu Saudara Orang yang menyadari dirinya najis Maka seharusnya Dia tidak datang ke kerumunan Tindakan dia datang ke kerumunan Itu menunjukkan Bahwa imannya Itu sungguh-sungguh kuat Dia sungguh-sungguh percaya Yesus bisa menyembuhkan dia Sehingga dia datang ke kerumunan Dimana Yesus berada disana Dan meminta pertolongan kepada Yesus Saudara implikasi bagi setiap kita adalah Dalam kondisi kita apapun Pada saat ini Masalah apapun yang kita hadapi Masalah keluarga Masalah finansial Masalah studi Masalah sakit penyakit Apapun yang kita alami Saya ingin mengatakan Jangan menyerah Bapak Ibu Saudara Mari kita punya iman Seperti perempuan tersebut Bukan hanya pengetahuan kita Bukan hanya Perasaan kita Tapi kita menyerahkan diri Kepada Allah Allah yang baik Dan karena Allah adalah Allah yang baik Maka segala apapun yang terjadi Dalam kehidupan kita Di dalam rencananya Pasti mendatangkan kebaikan Bagi setiap kita Mari kita bangun kepercayaan kita Kepada Tuhan Tuhan akan menolong kita Untuk kita bisa melewati Masalah demi masalah Dan kita bisa menjadi pemenang Dalam setiap masalah-masalah Yang kita hadapi Tuhan Yesus Memberkati setiap kita Mari kita berdoa Tuhan Bapak di surga Terima kasih Untuk firmanmu Yang kembali Mengingatkan kepada setiap kami Untuk kami Tidak menyerah Dalam kami menjalani Hidup ini Kami menyadari Tuhan Ada banyak masalah Pergumulan yang kami hadapi Tetapi kami tahu Bahwa kami percaya Kepada Tuhan yang maha kuasa Tuhan yang hidup Tuhan yang baik Dan kami tahu Tuhan Engkau akan menguatkan kami Engkau akan memampukan kami Untuk kami bisa melewati Setiap pergumulan kami Dan kami bisa menang Dalam setiap pergumulan-pergumulan kami Tuhan Tolong kami Mampukan kami Dalam kehidupan kami Kedepan Tentu tidak mudah Tapi kami percaya Ada Tuhan yang menyertai kami Terima kasih Tuhan Dengar doa kami Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton Selamat menikmati 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 Terima kasih.